Harga telur ayam perindak bau-bau upayakan jaga stok dari distribusi barang. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Odenur Liani melaporkan. Tidak bisa dipungkiri pasar di kota bau-bau menjadi salah satu penyuplai kebutuhan pokok di beberapa kaupaten terdekat seperti Buton Selatan, Buton, dan Kaupaten Buton Tengah. Minimnya stok tentu akan berdampak pada kenaikan harga barang. Contohnya telur ayam ras yang kini harganya melambung di atas Rp60.000 perak, bahkan tertinggi kurang jumbo dibanderol mulai Rp68.000 hingga Rp70.000 perak. Menanggapi naiknya salah satu kebutuhan pokok masyarakat tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Pendagangan Perindak Bau-Bau Laode Ali Hassan menyebutkan kenaikan harga telur bukan saja di kota bau-bau, namun dari daerah penyuplai Sulawesi Selatan. Menurutnya, kenaikan harga dari penyuplai akan berdampak pada daerah pengencer. Kalau langkah yang kami lakukan ini, bagaimana caranya? Pertama itu menjaga stok, kebutuhan masyarakat tetap ada, kemudian bagaimana distribusi barang yang dari Makassar maupun dari Sulawesi, tetap dia lancar masuk ke bau-bau. Seperti itu yang kami lakukan, karena memang yang berserah saja, sekalipun itu mungkin harganya tinggi tetap ada, supply tetap kita jaga dari daerah. Aliasan mengakui banyak rumah makan, warung, hingga pengusaha kue mengeluh naiknya harga telur ini, pasokan telur lokal jumlahnya terbatas, tidak sebanding dengan permintaan pasar, apalagi bau-bau menyuplai beberapa daerah terdekat di Kepulauan Buton. Dari menjaga stabilitas harga dan ketersediaan telur ayam, pihaknya intens berkomunikasi dengan distributor telur untuk menjaga pasokan dan distribusi barang, sehingga harga yang saat ini sudah mencegik masyarakat tidak semakin naik. Aliasan menyebutkan, ada tiga peternak lokal di bau-bau yang cukup andil dalam menyuplai kebutuhan telur di daerah, namun karena harga pakan terlalu mahal membuat pasokan terbatas. Soal intervensi pemerintah melalui operasi pasar, perindak bakal melihat perkembangan harga hingga tiga pekan depan, jika harga terus melonjak dan pasokan terbatas dari daerah penyuplai, pihaknya akan menggelar pasar murah. Namun demikian, informasi terakhir yang ia peroleh, pasokan dan harga telur ayam dipastikan membaik pekan depan, sehingga dipastikan harga telur akan kembali normal. Kadis perindak juga menepis kenaikan harga telur di bau-bau karena faktor bantuan program keluarga harapan atau PKH, menurutnya kenaikan harga telur ayam di bau-bau karena daerah penyuplai menaikkan harga telurnya, di samping itu minimnya stok telur lokal karena mahalnya pakan ayam petelur. Bu Ade Nurliani, Rapporteri Bau-Bau, melaporkan. Terima kasih telah menonton!